Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik Mari kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca khasiat tentang madu Kita sudah sama-sama tahu kan kan Kalau madu itu rasanya sangat enak Dan khasiatnya juga sangat banyak Cara satu khasiat madu itu untuk Mengatasi tekanan darah rendah Tekanan darah rendah atau hipotensi Adalah suatu keadaan di mana Tekanan darah lebih rendah Atau turun di bawah angka normal Sehingga 90 per 60 mmHg Tekanan darah normal berkisar sekitar 120 per 80 mmHg Tekanan darah rendah mengakibatkan Organ jantung, otak, dan bagian organ tertentu Lainnya tidak mendapatkan suplai darah yang cukup Jika dibiarkan berlalu tarut Tentu saja akan berbahaya bagi organ tubuh tersebut Dan bagi kesehatan kita Penyebab Ada banyak penyebab darah rendah Di antaranya Satu, dehidrasi Kedua, efek samping opat Seperti alkohol Beberapa, antidepresan Diuretik Opat-opatan untuk tekanan darah tinggi Dan penyakit jantung koronel Serta analgesik Yang ketiga, masalah jantung Seperti perubahan irama jantung Serangan jantung Dan gagal jantung Penyebab keempat Kejutan emosional Misalnya shock yang disebabkan oleh Infeksi yang parah Stroke Anafilaxis Dan lain-lain Penyebab yang kelima adalah Perdarahan Dan lain-lain Anda sangat Disarankan Berkontusasi dengan dokter Atau spesialis Jika sering pingsan Atau hipotensi Mengganggu Kualitas hidup Anda Yang keenam Penyebab hipertensi Misalnya adalah Diabetes tingkat lanjut Mohon maaf Kejala Orang yang mengalami Tekanan darah rendah Biasanya akan merasakan Salah satu dari Beberapa hal berikut Muka pucat Penglihatan kabur Kebingungan Pingsan Pusing Kantuk Lemas Orang awam Biasanya mengatakan Kejala kurang darah Dengan 5L Lelah Letih Lesuk Lunglay Lemas Yang mengakibatkan Produktivitas kerja berkurang Ini tentu saja Sangat merugikan Dunia kerja Sebagian orang Kadang mengambil Langkah yang salah Dengan selalu Meminum Minuman energi Untuk mengatasi Tekanan darah rendah Padahal yang dibutuhkan Adalah memulihkan Tekanan darah Menjadi normal Kembali Pengobatan Banyak cara Untuk mengobati Tekanan darah rendah Salah satu Di antaranya Adalah dengan Konsumsi madu Secara rutin Madu Sangat terbukti Sangat berkhasiat Untuk membantu Menormalkan Tekanan darah Dan meningkatkan Silkurasi Darah Ke otak Dan ke seluruh Tubuh Jadi intinya Agan-agan Kalau agan-agan Kepengin darahnya Normal Kayak begitu ya Itu salah satu Caranya Itu Mengkonsumsi Madu Secara rutin Emang ada Tekanan darah yang Adalah ada Kalau ketinggian Disebut Darah tinggi Kalau keredahan Disebut darah rendah Nah Kalau sedang darah tinggi Bisa minum Maju supaya Nor Kalau sedang rendah Bisa minum Maju supaya Nor Itulah Keunikan Madu Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh